Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo Bala Diskom Kembali lagi di Diskom Inponyus bersama saya Cucu Irawan Mendengar kata internet Kita dapat menjelajahi dunia melalui informasi yang ada di dalamnya Salah satunya dimanfaatkan oleh pemerintah Kabupaten Ciamis Dalam penyebaran informasi publik Namun penggunaan internet juga harus dilakukan dengan baik dan bijak Pemerintah Kabupaten Ciamis melalui Dinas Komunikasi dan Informatika Gencar tingkatkan pelatihan bagi para admin website Perangkat daerah dan operator media sosial desa Tidak perlu panjang lebar Berikut liputannya untuk Anda Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Ciamis Melaksanakan kegiatan pelatihan admin website dan penulisan berita Yang diikuti oleh para admin website dari organisasi perangkat daerah Sekabupaten Ciamis dan operator media sosial desa atau lembaga kemesyarakatan Sebanyak 265 orang Pelatihan ini dilaksanakan selama 3 hari Dimulai pada Kamis sampai dengan Senin 27-31 Agustus 2020 Yang bertempat di Aula Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Ciamis Acara ini dihadiri oleh pelaksana tugas Kepala Dinas Kominfo Sujono Kepala Bidang SKDI Enda Hidayat Kepala Bidang Persandian dan Telematika Henry Ridwansyah Dan Kepala Bidang Pengelolaan Statistik dan Data Elektronik Amin Mabruri Beserta para tamu undangan Serta turut hadir Bapak Hidayat selaku kasih pentad P3D wilayah Kabupaten Ciamis Pelatihan ini diselenggarakan mengingat pentingnya pengelolaan website pemerintah daerah Dan organisasi perangkat daerah yang hingga saat ini masih kurang berjalan dengan optimal Maka dari itu tujuan pelatihan admin ini adalah terselenggaranya penyebar luasan informasi di Kabupaten Ciamis Melalui website ciamiscup.go.id Serta meningkatkan keterampilan admin website dalam membuat, mengolah, mengelola, mendesiminasikan informasi yang cepat Akurat dan benar melalui website resmi pemerintah Kabupaten Ciamis Narasumber untuk kegiatan pelatihan ini yaitu Henry Ridwansyah Selaku Kepala Bidang Persandian dan Telematika mengenai pengelolaan website ciamiscup.go.id Sementara materi teknik penulisan berita dan bijak bersosial media Disampaikan oleh Eka Yudhaka Tresna selaku Kepala Seksi Informasi Publik Setelah mengikuti kegiatan pelatihan admin website dan penulisan berita ini Diharapkan para admin memahami cara mengelola website ciamiscup.go.id Serta memiliki kemampuan jurnalistik sebagai bahan informasi publik yang benar dan akurat Melalui mekanisme kerja dalam organisasi manajemen situs website resmi pemerintah daerah Kabupaten Ciamis Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kegiatan pelatihan teknis pengelolaan website bagi para admin Untuk OPD, Kecamatan dan Desa dimaksudkan untuk meningkatkan kemampuan para admin tersebut Dengan meningkatnya kemampuan para admin maka dapat dibastikan akan semakin banyak informasi-informasi dari masing-masing OPD Masing-masing Kecamatan, masing-masing Desa yang disampaikan kepada publik Dengan semakin banyaknya informasi disampaikan kepada publik Maka diharapkan juga akan semakin banyak pula feedback Tanggapan dari masyarakat terhadap apa yang sudah dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Ciamis Salah satu cara yang paling cepat, tepat dan murah untuk menyampaikan informasi ke publik Adalah melalui penggunaan teknologi informasi Oleh karena itu fokus kita penyampaian informasinya melalui website maupun juga medsos Saya kira itu inti daripada kegiatan pelatihan yang dilaksanakan oleh Dinas Kominfo Kabupaten Ciamis Melalui bidang SKDI Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nah itu dia baladiskom Mudah-mudahan informasi tadi dapat bermanfaat untuk kita semua Saya Cucu Irawan, izin pamit undur diri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya